Intro Kembali bersama Mas Gunggun Herianto dalam DBS To The Point Mas ini kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita Sebetulnya Ahok itu kan punya modal yang bagus Survei SMRC bagus, lalu kemudian punya 1 juta KTP Coba kita lihat, kalau kita lihat hasil-hasil seperti ini Apa lagi yang harus ditunggu bukan? Ya, kalau saya melihat memang modal dasar untuk maju Dan kemudian percaya diri itu sangat kuat Karena modal elektabilitas tinggi dan modal administratif sekarang 1 juta KTP melampaui ketentuan undang-undang Untuk melaju dari jalur perseorangan itu juga tersedia Coba kita lihat ini Mas, ini hasil survei di SMRC yang terakhir Ini menarik sekali bahwa ini masuk top of mind Jadi tidak perlu disebut nama apa sekalian macam calon gubernur DKI Siapa? Ini keluar 36,6% itu Ahok Apa arti top of mind dengan jumlah begini? Ya ini kan kalau orang ditanya Yang lainnya masih jauh di belakang Orang akan memilih siapa di benaknya kemudian muncul Ahok Dan ini saya melihat persepsi publik ini cukup konsisten Nah kalau bicara elektabilitas Kan bicara kalau hari ini ada pemilu Anda akan memilih siapa? Kalau ini top of mind Itu sama dengan sebuah brand yang kemudian langsung orang bilang Kalau sikat gigi langsung sebut sebuah brand yang Satu merek Ini kemudian ketika disurvei dalam 5 nama Coba kita lihat Nah ini ada nama Yusril, ada nama Arisma Rini, ada Nahrovi Ramli, ada Safri Samsudin dan Ahok Terpilih elektabilitasnya itu 54,8% Kalau kemudian sebaran nama ada Dan betul-betul misalnya orang-orang ini running ya Untuk kemudian menjadi kandidat Ya Ahok pun jauh di atas ya 54,8% itu sangat jauh dengan kandidat di bawahnya kan Risma dan lain-lain Jadi kalau kemudian sudah tersedia Itu Ahok jauh lebih tinggi Dibanding tadi kan Andai kata Andai kata nih Ahok lalu kemudian jadi tanda kutip kawin dengan PDIP Apa yang akan terjadi? Saya melihat sebenarnya kalau soal kemenangan Itu relatif sudah bisa terprediksi Kecuali ada faktor X dalam politik ya Ada faktor X ya Faktor X kan banyak ya Antara faktor hukum dan lain-lain Tapi kalau bicara elektabilitas hari ini Itu bisa menggambarkan semacam apa ya Masa depan pada saat pemilihan Misalnya nanti pada saat pilkada DKI Ahok kemungkinan besar Bukan garansi ya Kemungkinan besar itu punya peluang lebih besar menang Nah oleh karena itu sebenarnya Bang Don Baik dari jalur partai maupun jalur persoarangan Dia kansnya sama-sama besar Jadi bukan faktor PDI Perjuangan Atau tiga partai yang sekarang mau mendukung Ahok Atau jalur yang disediakan oleh teman-teman Ahok Lewat jalur persoarangan Ini akan menjadi menarik sebuah Brandnya itu Bang Don Bargaining keduanya sebetulnya sama kuatnya Sebetulnya untuk bisa bersama-sama Kan ada plus minusnya Ada plus minusnya Tetapi kalau ini nanti Ahok kemudian diusung oleh PDIP Apalagi yang dramatis Kandidasinya dramatis tapi pilkadanya mungkin Ya itu setuju Jadi kalau didukung oleh PDI Perjuangan Kan sekarang prosesnya seolah-olah kemudian terjadi Konflik atau deadlock Atau kemudian hubungan yang kurang harmonis Antara Ahok dengan PDI Perjuangan Kalau nanti PDI Perjuangan akhirnya mengambil Ahok Sebenarnya pilkada relatif sudah selesai Dalam bacaan politik Pilkadanya tidak dramatis Tidak lagi dramatis Proses kandidasinya yang dramatis Tapi kalau dia melaju dari jalur persoarangan Punya potensi menang Tetapi kemudian kalau head to head dengan kandidat Dari PDI Perjuangan dan kelompok lain Yang kemudian nyatu dengan PDI Perjuangan Misalnya Tarola Gerindra Masuk di PDI Perjuangan untuk melawan Ahok Nah pilkadanya yang akan dramatis Mas ini kan kadang-kadang politik itu bisa berubah di injury time Dan itu bisa tidak bisa kita duga dan tidak bisa ditebak Kalau Anda lihat yang begini apa ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu? Sangat terbuka Bang Don Kenapa? Karena satu konteks DKI ini prestisius Pemain elitnya banyak sekali Karena ini juga menjadi battleground nanti untuk semacam 2019 Dan lain-lain Dan prospek Ahok untuk kemudian juga level di atasnya Semua partai politik pasti bermain Dan permainan di DKI ini akan kemudian Bukan hanya satu opsi semua Jadi banyak opsi Oleh karena proses-proses yang seperti ini Menurut saya Bang Don Satu hal yang harus diwaspada oleh Ahok Pertama dia bukan hanya soal menangnya Tetapi proses literasi politiknya harus jalan Karena Ahok sudah sangat kuat brandnya di public trust Dia melakukan terobosan-terobosan politik Antara lain Bayangkan bagaimana banyak orang yang kemudian berharap Dia untuk melaju lagi di periode kedua Nah bagi partai pun Ini jelas harus kemudian membaca ulang Format bagaimana membuat proses kandidasi tadi Memutuskan calon Sehingga itu juga bisa jadi pelajaran di daerah-daerah lain Di mana ada kandidat yang sangat prospektif Dan diminati oleh publik Mas Gun Gun Tadi kan kita memulai dengan teka-teki Ahok Anda sudah bisa menjawab teka-teki ini? Sebenarnya ini proses yang menurut saya ya Sampai nanti verifikasi Ini injuritan verifikasi Untuk jalur perseorangan itu Masih sangat terbuka kemungkinan Kenapa saya bilang demikian Akhir Juli awal Agustus Ini kan tanggal 3 September Sudah mulai verifikasi Dan sebelum itu Ahok harus sudah memutuskan Apakah dari jalur partai Atau dari jalur perseorangan Mungkin akan dideklarasi dulu Saya memasuk lewat jalur partai Belum tahu kan Partai sudah 3 yang mendukung Tinggal tunggu PDIP Atau bagaimana? Saya melihat Kalau soal dari PDIPK Atau 3 partai cukup Untuk melaju dari partai Ini akan sama-sama memiliki Nilai plus minus bagi Ahok Plusnya Kalau dia melaju dari partai Tentu dia akan lebih mudah Minusnya Tentu akan ada semacam Kognitif disonans Ada keberbedaan antara apa yang dipikirkan Dengan yang dirasakan publik Terutama mereka yang Menginvestkan KTP-nya dalam pencalonan 1 juta KTP itu Mas Gun Gun Terima kasih sudah datang ke DPS To the point Pemirsa demikian perbincangan saya Dengan pakar komunikasi politik Mas Gun Gun Herianto Dari UIN Sarif Yaitullah Jakarta Teka-tekinya Belum bisa kita jawab Tetapi saya rasa Atau saya punya keyakinan Anda sudah menyimpan jawaban masing-masing Soal Akan seperti apa Pilihan Ahok Menuju ke kursi DKI 1 Karena waktunya sudah semakin dekat Apapun pilihannya Sebetulnya Anda lah Terutama yang di DKI Yang punya hak untuk memilih Siapa pemimpin terbaik Yang akan melayani Anda Dalam 5 tahun ke depan Setelah Pilkada DKI Yang akan datang Terima kasih Karena Anda sudah bersama kami Sampai jumpa lagi Dalam DPS To the point episode berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!